Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait pembakaran poster atau sepanduk habib risik sihab yang ini menimbulkan reaksi dimana-mana banyak orang yang protes banyak orang yang tidak terima karena gambar habib risik sihab ini dibakar kemudian disobek-sobek diinjak-injak oleh segelintir orang segelintir orang itu adalah mereka yang melakukan aksi demo di depan gedung DPR-MPR yang jumlahnya ini tidak banyak hanya puluhan orang teman-teman jadi puluhan orang melakukan pembakaran gambar atau sepanduk habib risik sihab kenapa ini dibakar ini menurut saya teman-teman tidak ada angin, tidak ada hujan namun ada air yang jatuh dari langit menurut saya teman-teman demo kemarin itu adalah momennya tidak tepat sasarannya pun tidak tepat bahkan saya melihat ada kegagalan waktu melakukan aksi pembakaran karena kita lihat teman-teman sepanduk habib risik sihab ternyata itu tidak bisa dibakar walaupun itu sudah dikasih cairan mungkin itu bensin atau apa ternyata tidak bisa terbakar dan ini saya pikir bagaimana latihan mereka sebelum melakukan aksi itu jadi saya pikir aksi mereka itu kurang matang perencanaannya bagaimanapun juga kalau itu bahan terbuat dari bahan yang mudah terbakar ini saya pikir bisa sangat mungkin terbakar tetapi ketika mereka memberikan cairan semacam bensin itu ternyata tidak bisa terbakar berarti ada sesuatu yang salah disini jadi ini perencanaan yang dia lakukan ini tidak matang jadi bahan mungkin sepanduknya ini terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar kemudian dia memesan gambar itu di tempat yang tidak tepat atau mungkin pesannya ini pokoknya asal pesan gambar habib risik sihab yang nanti di waktu demo aksi itu bisa dibakar jadi tidak detail waktu dia pesan gambar tersebut jadi ini persiapan saya pikir kurang matang kemudian isu yang diangkat pun ini saya pikir juga salah jadi habib risik ini sudah 3 tahun lebih berada di Arab Saudi dan baru kemarin dia melakukan aksi demo membakar poster habib risik sihab dengan isu yang disampaikan adalah isu kilafah padahal apa hubungan habib risik sihab dengan kilafah karena biasanya isu kilafah itu disampaikan kepada HTI karena yang mengusung kilafah itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia kenapa kok tidak membakar bendera HTI yang dibakar bendera habib risik sihab jadi ini isu yang dikembangkan ini saya pikir salah isunya momen yang tidak tepat dan sasarannya pun ini juga tidak tepat kalau membahas tentang kilafah tentu yang dibakar adalah bendera HTI bukan gambar habib risik sihab jadi momen yang tidak tepat isu juga tidak tepat perencanaannya pun ini juga kurang matang jadi tidak tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dia membakar sepanduk tetapi tidak bisa dibakar karena mungkin ini salah pesan sepanduknya atau bahannya sepanduk itu yang tidak sesuai dengan harapan mereka jadi itu teman-teman saya pikir ini momen tidak tepat karena sebelumnya ada isu klepon klepon tidak islami ternyata ini tidak bisa menjangkau kawasan yang cukup luas isunya tetapi kalau pembakaran sepanduk habib risik tentu ini isunya akan menyebar kemana-mana karena ini mencoba untuk mementurkan masyarakat secara horizontal karena membakar gambar seorang tokoh akan menimbulkan reaksi dan ini jelas akan banyak orang yang tidak terima dengan aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi lalu ada pertanyaan apakah ini pengalian isu saya pikir ada benarnya juga ada tidaknya karena selama ini teman-teman isu yang berkembang sebelum pembakaran ini kan ada isu klepon bukan islami jadi mengangkat makanan tetapi ini saya pikir tidak berhasil kemudian isu yang agak luas ini adalah isu terkait pilkada yang ada di medan juga ada di solo dimana kedua calon wali kota ini adalah masih keluarga dari presiden Jokowi jadi sebenarnya masyarakat ini melihat terkait proses pilkada di dua tempat itu bahkan ada juga pilkada yang ada di gunung gitul daerah istimewa Yogyakarta yang disana yang mencalonkan adalah ipar dari Jokowi tetapi ini Jokowi tidak berkenan dan meminta syuruh ya Pak Allah ini tidak mengusung ipar dari Jokowi tersebut kemudian kalau diangkat lagi isu yang sebelumnya itu adalah isu terkait COVID-19 ini juga banyak mendapat sorotan publik jadi kalau kita melihat data dari ketua Satgas pemulihan ekonomi nasional Budi Gunadisadikin anggaran stimulus dari COVID-19 itu angkanya cukup besar yaitu 695 triliun namun anggaran itu masih terserap sekitar 19% atau sekitar 136 triliun dari 695 triliun jadi anggarannya cukup besar tetapi tidak dibarengi dengan penurunan angka penyebaran COVID-19 jadi hari semakin hari ini COVID-19 cukup besar teman-teman jumlahnya bahkan per tanggal 31 Juli itu ada penambahan 2040 kasus jadi kalau kita lihat per tanggal 31 Juli ini 2040 kasus yang ada kemudian kalau kita lihat update per 31 Juli 2020 ini yang positif kena virus corona ada 108.376 kasus kemudian yang sembuh 65.907 kemudian yang meninggal ada 5.131 kasus jadi menurut saya adalah angka untuk penanganan COVID-19 yang jumlahnya 695 triliun angka yang cukup besar namun tidak dibarengi dengan penekanan jumlah orang yang terkonfirmasi virus corona bahkan ini cenderung naik teman-teman yang sampai hari ini ada yaitu 108.376 kasus jadi ada kasus 108.000 orang yang terkena COVID-19 jadi apakah ini bagian dari pengalian isu terkait pembakaran sepanduk Habib Rizik Sihab jadi ini menurut saya sangat disayangkan kenapa terjadi pembakaran sepanduk bergambar Habib Rizik Sihab yang kalau kita lihat bahwa Habib Rizik Sihab itu sebenarnya sudah 3 tahun lebih berada di Arab Saudi sampai hari ini belum bisa pulang ke Indonesia tetapi masih juga ini dipersoalkan ini masih juga dinistakan dengan membakar gambar Habib Rizik Sihab lalu pertanyaannya adalah apakah tidak cukup ini orang menghina Habib Rizik Sihab dengan cara membakar menyopek gambarnya menginjak-injak gambarnya padahal kalau kita lihat teman-teman Habib Rizik Sihab itu adalah masih keturunan Rasulullah S.A.W masih keturunan Nabi Muhammad darah daging Nabi Muhammad jadi Habib Habib itu adalah Zudiyah dari Nabi Muhammad masih keturunan Rasulullah Nabi kita Muhammad jadi kalau Habib ini diperlakukan seperti ini tentu umat Islam ini akan merasa sakit merasa tersakiti karena Habib ini masih keturunan Rasulullah kenapa mereka benci kepada ulama kenapa mereka benci kepada keturunan Rasulullah Habib Rizik Sihab jadi ini teman-teman yang sangat disayangkan dengan kejadian kemarin orang yang membakar menyopek melempari gambar Habib Rizik Sihab dan mereka mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab foto yang ada di poster itu adalah sampah ini pernyataan yang luar biasa yang menyakiti hati umat Islam intinya itu teman-teman jadi pertanyaannya adalah kenapa mereka membenci Habib Rizik Sihab kenapa mereka membenci ulama maka dalam pena kita adalah orang yang membenci orang yang tidak suka kepada ulama berarti mereka bukan dari kalangan kita intinya seperti itu teman-teman jadi kalau orang Islam tentu akan mencintai Rasulullah dan anak cucu keturunan Rasulullah itu kalau orang Islam orang yang mengaku Islam tentu adalah orang yang bersahadat asyadu'ala ilahidullah wa asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah berarti kita menghargai menghormati Rasulullah beserta keluarganya jika ada orang yang membenci Rasulullah orang yang membenci cucu keturunan Rasulullah berarti mereka bukan bagian dari kita nah itu teman-teman pandangan saya terkait orang yang membenci ulama orang yang membenci anak cucu Rasulullah nah teman-teman ini ada artikel yang menarik terkait pembakaran sepanduk Habib Rizik Sihab bagaimana pendapat tokoh dari Papua terkait pembakaran poster Habib Rizik Sihab ini saya baca teman-teman dari CMBC Indonesia tokoh Papua mengatakan HRS sudah 3 tahun di Arab tapi Budi Jarot masih ngamuk di Indonesia orang ngawur ini tokoh Papua teman-teman yang bilang kita baca beritanya teman-teman video unjuk rasa sejumlah masa yang berujung perusahaan poster bergambar Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab masih menjadi perbincangan hangat di media sosial selain perusahaan poster Habib Rizik orasi pentolan gerakan jaga Indonesia atau GJI Budi Jarot dalam aksi unjuk rasa itu juga menjadi sorotan netizen ternyata teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa itu dari kelompok GJI gerakan jaga Indonesia ini yang dikomandoi oleh Budi Jarot dalam orasinya Budi menyebut Habib Rizik telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Joko Widodo di Pilpres ia pun menyerukan penolakan terhadap kepulangan Habib Rizik ke tanah air jadi itu teman-teman apa yang dilakukan oleh Budi Jarot terkait aksi di depan gedung DPR-MPR yang mana Budi Jarot mengatakan bahwa Habib Rizik ini kalau pulang ke Indonesia ditolak rame-rame kemudian Budi Jarot juga mengatakan bahwa Habib Rizik ini adalah mengkhianati negerinya karena tidak menerima kemenangan Presiden Jokowi jadi ini ada nama Jokowi dikaitkan dalam aksi demo oleh Budi Jarot teman-teman manusia di foto ini menunjukkan poster gambar Habib Rizik adalah sampah dia tidak berguna lagi jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini tidak menerima kemenangan Pak Jokowi jadi ini mengaitkan nama Jokowi dari aksi demonya yang dilakukan oleh GJI Gerakan Jaga Indonesia jadi silahkan saja teman-teman ini manusia sampah tidak boleh ada di sini dan ketika nanti mau pulang kita tolak rame-rame tegas Budi dalam video itu aksi Budi Jarot dalam video itu juga dikomentari salah seorang tokoh masyarakat Papua Chris Wamea yang membandingkan sikap Budi terhadap Habib Rizik dengan polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila jadi ketika ada aksi menolak haluan ideologi Pancasila ini juga dipertanyakan kemana Budi Jarot yang sekarang melakukan aksi demo yang membakar poster Habib Rizik Sihab kemana Budi Jarot kemana GJI yaitu Gerakan Jaga Indonesia itu kenapa mereka diam ketika Pancasila ini diinterpretasikan dengan Trisila Eka Sila tetapi Budi Jarot kemana ini namun ketika demo mereka kelompok GJI ini malah membakar sepanduk Habib Rizik Sihab yang terang-terangan Habib Rizik Sihab ini menolak HIP haluan ideologi Pancasila yang di dalamnya tidak mencantumkan TAP MPR S terkait pelarangan Marxisme Komunisme Lenisme kemudian di HIP itu ada Trisila Eka Sila ini jelas-jelas Habib Rizik Sihab menolak rancang undang-undang HIP tetapi Budi Jarot ini sekarang malah membakar poster atau sepanduk Habib Rizik Sihab jadi dimana posisi dari Budi Jarot ini menurutnya Budi masih saja ngamuk dengan Habib Rizik yang sudah 3 tahun tidak berada di Indonesia namun diam saat Pancasila mau diubah menjadi RUU HIP ini pendapat dari Chris Uwamia teman-teman kemudian Imam Besar FPI HRS sudah 3 tahun di Arab Saudi tetapi si Budi Jarot masih ngamuk di Indonesia Pancasila yang sebagai dasar negara mau dirubah secara konstitusional melalui RUU HIP DPR RI tidak ribut tulis at Chris Uwamia dikutip pada Rabu 29 Juli 2020 kalau di Papua orang yang ngawur seperti itu dibilang oh tak mati sindir Chris Uwamia itu teman-teman pendapat dari tokoh Papua yang mana ini menyayangkan apa yang dilakukan oleh gerakan jaga Indonesia yang merobek kemudian membakar menginjak-injak gambar Habib Rizik Sihab sangat disayangkan sekali dan ini tidak hanya dari Papua tetapi juga beberapa masyarakat ini tidak terima dengan aksi yang dilakukan mereka menyobek kemudian membakar menginjak gambar Habib Rizik Sihab apakah ini pengalian isu nah teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan menyerahkan sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati